selamat menikmati kita harus memasukkan beberapa data sebenarnya teman-teman bisa buat tabel atau file itu langsung di Adobe InDesign tapi kalau seandainya teman-teman sudah terlanjur membuatnya di Adobe Excel dan harus ulang lagi gitu ya agak males gitu kan jadi teman-teman bisa langsung aja masukin file Excelnya ke dalam Adobe InDesign oke tanpa perlu berlama-lama kita langsung mulai teman-teman pertama-tama ya teman-teman harus buka dulu ya software Adobe InDesignnya kemudian kita sebagai contoh ini saya akan buat sebuah dokumen baru nah disini saya akan menggunakan ukurannya letter saya pakenya yang model landscape jadi nanti tampilannya model landscape ya untuk dokumennya kalau sudah klik ok nah setelah selesai membuat dokumen baru langkah berikutnya adalah kita harus bikin prime textnya dulu jadi kita akan buat prime textnya nanti disesuaikan sama bentuk file Excelnya ya bagi contoh file Excel yang saya gunakan kira-kira seukuran ini selanjutnya untuk memasukkan tadi file Excelnya teman-teman bisa klik menu file terus ke paste ya disini saya ada satu data kalau sudah nah nanti yang harus jadi perhatian teman-teman adalah disini ada opsi show show import options ini harus dicentang ya teman-teman kalau sudah klik open nah disini bakal muncul seperti ini ya kalau sudah langsung teman-teman klik ok aja tunggu beberapa saat nah lihat jadi secara otomatis file Excel yang tadi saya buat bakal muncul atau masuk ke dalam dokumen di Adobe InDesign oke gimana nih teman-teman mudah bukan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ke depannya sampai jumpa kembali di video tutorial learning berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati